Maaf ya, berapa banyak jamaah saudara-saudara meninggalkan sholat gara-gara kerja, meninggalkan sholat gara-gara bosnya, meninggalkan sholat gara-gara jadi buddhanya, jadi hambanya, dagangannya, meninggalkan sambung, gara-gara cuma nonton TV, begitu dia bilang, iya karena buddh, hanya kepadamu saya menyembah, si rojol ini jamaah orang yang sholat, itu pun masih menangis, banyak orang jamaah-jamaah kerja di pabrik, kerja di apa saja, sampai hanya nuruti nafsu dirinya, melupakan halal-haram, melupakan akhirat, sebenarnya kalau iya karena buddh, jamaah yang saya takutnya hanya Allah, yang saya sembah hanya Allah, yang saya harapkan pertolongannya hanya Allah, gak ada manusia, kita ini dibilangin oleh Nabi, Allah berfirman ya, Ibn Majah ada, Abu Jawud ada, Orang yang mencari ridhonya Allah, siapa yang mencari ridhonya Allah, mengabekkan murkanya manusia, Allah pasti mencukupi keperluan hidupnya, makan, minum, tidur, semua, cukupi Allah pasti, siapa yang mencari ridhonya manusia dengan murkanya Allah, wakala wawilai, kehidupannya Allah itu diselahkan ke dia, gak ditolong Allah sama sekali, berat saudara, berat, nah kita ini sejamaah tantangnya, sungkan kos, sungkan karir, takut karirnya mandek, takut bisnisnya mandek, takut apa, semua dikorbani, urusannya Allah dikorbani, sholat ditinggalin, ropel, jumatan ditinggalin, sholatnya duhu, sabung ditinggal, sabung, kewajiban dari Allah, sejamaah ditinggal, gara-gara itu, sejamaah jangan takut murkanya manusia, takut murkanya Allah, carilah ridhonya Allah, jangan mencari ridhonya manusia, kalau bisa sejamaah Allah, ridhonya manusia, ridhonya, tapi wangil, tanpa, bal-aktaruhum lil-hakki karirun, manusia itu semua kebanyakan itu dengan kebenaran itu karir, karir, semua, bal-aktaruhum lil-hakki karirun,